tes 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 oke guys balik lagi di channelnya hadan hendrayana ya kali ini saya mau bikin tutorial gimana menyelesaikan misi apa tuh yang ancient ancient itu ya nah untuk settingannya seperti ini dengan profil rx 6700 Xt nya seperti ini ya seperti biasa gak ada yang diubah-ubah lagi tuh 2600 2700 ini 185 mili volt pen tuning di set ke 65% maksimalnya terus power tuning di power limit 15% untuk VRAM tuning enggak dioprek-oprek dan ini juga AMD Smart Access memory nya di set ke enable ya terus disini untuk prosesor saya overclock juga ke 4,6 kemudian memory nya di 3600 nah ini saya tambahin 0,2 GHz oke langsung aja kita cek dulu settingannya ini setting di 2000 setting 2K ya oke 1440px terus ini AMD FSR nya nyala pakai yang quality refresh rate 165 terus disini very high settingan presetnya terus terus disini untuk grafiknya kita matiin dulu ini ya biar ketahuan berapa ntar maksimal fps nya ya RS RSR kita nyalain juga terus metrik Oke ini udah nyala semua metriknya oke kita gas oke kita play oke kita nyalakan semua oke nah sekarang udah masuk nih ya settingnya kembali lagi tuh nggak ada tipu-tipu tipu daya oke nah rehaik semua cuma ini doang motion blur di nolin ya semuanya suka pusing dan untuk grafiknya ini untuk metriknya di sini nih ada nih monitoring ininya ada di sini ya tuh CPU power 26 watt terus CPU power masih 60 wattan kita continue langsung ini seperti biasa saya install di install gamenya di harddisk ya jadi untuk codingnya tidak cepat di SSD oke udah masuk case nah tuh untuk settingan seperti ini fps yang kita dapat di sekitar 70-an atauButton perubah jarak di fair kita cek dulu airnya kita cek dulu airnya kitaло2 dari uji kaki sampai hujung kepala ya hmm hangitnya itu kita kan ini nih mau mau kelar nah relic ruins the daun nah ini nih kita kita ini mau eh ngambil relic yang ada di dalam ini nih nih di sini tuh ada relic ya encik supaya save Oke sambil dulu nih Oh keracunan di sini Oh oke betul kan ini ada disini diatas nih tuh gimana kita caranya supaya bisa masuk sini caranya begini ya tutorialnya kan ada disini Wah udah kebuka guys ntar kita balikin lagi ya ntar kalau dulu mana tadi tuh auto save 328 nah ini kita load dulu dari sini soalnya udah kebuka ntar kalian nggak tahu dong caranya buat bisa masuk ke situ oke tip fps masih di 70 80-an ya tuh nih Hai susah tuh kan ini mapnya ada di sini nih ini belum kebuka enggak sih masih masih awal juga ini mainnya jadi posisi kita di sini gimana caranya buat ngambil ini ini kita ambil-ambil dulu lumayan nah ini kan susah nih buat masuk ke sini tuh mau mau masuk ke sana juga nggak bisa tuh padahal disitu ada ada itu tuh disitu ada petunjuk di sini nih oke pertama-tama kita tarik dulu ininya eh grab eh geser sini guys set udah kontrol naik eh eh kelewat iih lalu bersemangat Astagfirullah udah naik nah ini kan butuh kunci nih wah buat masuk ke sini caranya ke sini bro kalau cat sini set tuh disini ada ada barang-barang unik disini ya pertama-tama kita scan dulu yang ini nih pencet V udah new data point nantar kita nantar kita lihat disini nah disini tuh ada kode nih sesuai tanggal bulan lahir saya ya oke udah dapet sekarang yang harus kita lakukan adalah menarik ini klik kanan klik kanan pencet E lempar lalu tarik lalu tarik gebrak mantap kan udah jatoh set ih set tempat ambil ini ini kelewatan terus ini pencetnya eh oke dapet itu udah dapet satu terus disini juga ada lagi nih ntar kita dorong dulu kita naik kesini nah ini ada nyempil oke dapet lagi disini lihat fpsnya masih di 60 70 80an ya nah terus disini kita oh bentar ini nih kita tarik lagi nih satu lagi nih di kanan lagi pencet E tarik gubrak 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 ah karena ini juga tarik nih pokoknya ada lambang-lambang warna biru kayak gini mesti ditarik nih wah tap udah gitu kita geser dulu kesini biar memudahkan kita naiknya set oke aduh bentar eh si bambang gimana sih hop nah naik hop naik oke oke sekarang kita masuk kesini guys nah ini kita ambil-ambil dulu ini nih terus kemana lagi ya oh ntar kita cek dulu kebawah ini di sini di sini nah di sini ada di sini ada file lagi di sebelah sini nggak ada apa-apa udah nggak ada apa-apa lagi di sini caranya kita robohin ini dulu di kanan pencet L lagi tarik tarik gebruk oke udah jatuh ini kan mau naik kesini kan susah ya soalnya ntar bakal bakal roboh ini nih belantungannya tuh nah caranya gitu kalau misalkan nggak bisa kita naik ke atas sini terus pencet L lagi ini nah ini robohin drag kan udah roboh tuh udah roboh nih semuanya kita kan mau kita kan mau masuk ke atas tuh kesini kesini nih mana sih nah kita kan mau kesini gimana caranya ini caranya bro tarik dulu ini nya eh si anjroi set 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 coba bisa kayak dari sini ditarik ya kok bisa terus terus biar jatuh nah udah kebawah let's go eh turun dong nah sekarang kita tarik tarik ini nah si alloy kuat dorong kita dorong hup 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 oke udah mentok saatnya kita naik nah baru bisa naik nih kita nih ke atas nih set 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 geser kesini eh nah hop halo naik bagus oke nah saatnya kita kesini guys eh jatuh uh wah jatuh lagi ntar perawatan tadi kuy halo guys yang baru gabung guys naik kesini oke jatuh nah udah dapet nih kuncinya nih mantap udah dapet kan semua saatnya kita turun dan kita akan masuk kesini guys terus keberangkas ini eh eh sip nah terus ini kalau mau masuk kesini mesti pakai kode 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 bukan nah gimana cara buat masukin kodenya kita pencet tab lihat dulu notebook disini kan ada data point nih yang tadi kita dapet scroll kebawah nah relic ruins nah disini ada ininya kita buka aja nah nah disini ini nih ada untuk akses kesini tuh mesti mesti pakai masukin kode ini nih 1705 nah sekarang tinggal masukin aja kita geser-geser pake mouse ya 17 0 5 oke langsung kebuka bro nah ini relic ini nih yang kita cari nih mantap oke mantap complete deh semua mudah sekali bukan wiiis langsung dapet xp nya gede itu barusan klik from ruins find ornament mantap oke kita save dulu aja disini set oke 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 udah ya udah di save ya manual deh oke 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 tadi gitu gila gitu tutorialnya tutorialnya ya tutorialnya ya tutorial singkat ini tapi lumayan lama berapa menit barusan oke terima kasih udah nonton jangan lupa like share dan subscribe Tuh, settingannya masih sama Seperti yang tadi Segini GPU hotspotnya cuma 80 Dan Temperatur mentok di seginian Untuk yang mau Profilnya, nih Tinggal komen aja Ntar saya share Untuk profil ini Sekaligus sama ininya juga bisa kok disini Udah sepaket Jangan lupa like, share, dan subscribe Dadah